Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Allah subhanahu Al-Fatihah 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 Bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak sayang kepada mereka Kepada saudara-saudara kita Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan Kami beriman kepada Allah Mereka tidak diuji Maka oleh karena itu Iman-iman para syuhada di Palestine Adalah iman-iman ketika seseorang Sampai kepada derajat keimanan yang besar Maka tergantung sebuah ujian seseorang Sebagaimana sejauh mana dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita doakan Semoga negeri kita, tempat kita berpijak ini Dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam sebaik-baik penjagaannya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita iman-iman Seperti iman-iman saudara kita yang berada di Palestine Ma'ashara muslimin Rahimani wa rahimakumullah Marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW Ketika seorang muslim ataupun mu'min Dia ditanya siapakah manusia terbaik yang harus kita contoh Maka sepontan dia akan menjawab Nabi Muhammad SAW Banyak diantara kita Memohon-mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW Akan tetapi Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW Kita enggan untuk bersalawat kepadanya Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alim Muhammad Ma'ashara muslimin Rahimani wa rahimakumullah Kita berada di penghujung tahun di bulan Desember Banyak sekali kita menyaksikan Ketidakstabilan cuaca Yang terjadi di sebagian daerah-daerah negeri kita ini Sebagian orang atau sebagian daerah Ditimpa oleh banjir bandang Di sebagian daerah lainnya Ditimpa oleh musibah bencana alam Letusnya gunung merapi Ini tidak lain tidaklah bukan Adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan sebuah bencana alam Ditimpakan sebuah daerah dengan bencana alam Ini tidak lain tidaklah bukan Adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kembalilah kalian kepada Allah Sebelum datang Bencana ataupun Musibah yang lebih besar Daripada musibah ini Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Zaharal fasadu fil barri wal bahar Bima kasabat aidin nas Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan Diakibatkan oleh perbuatan dosa-dosa manusia Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian Kecuali semua itu akibat Diakibatkan Disebabkan Oleh Perbuatan dosa-dosa kalian Ma'asyarul muslimin Rahimani wa rahimakumullah Tidak dipungkiri Bahwasannya setiap kita Pasti melakukan Kemaksiatan kepada Allah Terlebih lagi Na'udzubillah Dia menampakkan Maksiat dia Di sosial media dia Tidak dipungkiri Di setiap kita Pasti melakukan Dosa-dosa Sadar ataupun tidak Ketika seseorang Ataupun sebuah daerah Mendominasi Melakukan maksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka tunggulah Peringatan Allah Ketika Allah memberikan Sebuah bencana musibah Dari arah yang dia Tidak sangka-sangka Ma'asyarul muslimin Rahimani wa rahimakumullah Gunung tidak mungkin Meletus Kecuali dengan Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Airbah pun Tidak akan pernah menerpa Sebuah daerah Kecuali dengan Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Semua makhluk Yang ada di muka bumi ini Tunduk dan patuh Hanya kepada penciptanya saja Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan bencana Demi bencana Tiada lain adalah Untuk kebaikan kita Yaitu dalam rangka Mengingatkan kita Agar kita kembali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita Mau mengakui Dosa-dosa kita Bersimpu dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Menegakkan Qiyamul Lail Meminta ampunan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ma'asyarul muslimin Rahimani wa rahimakumullah Namun ternyata Ketika manusia Tidak mau Mengambil pelajaran Dari apa yang terjadi Baru-baru ini Kita melihat Bagaimana kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Menggoncang sedikit saja Gunung Yang aktif Yang berada Di sebagian daerah Negeri kita Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki Kekuasaan tersebut Siapa kita diantara Hamba Allah subhanahu wa ta'ala Membangkang Meremeh-remehkan Tawbat Menunda-nunda Tawbat Berleha-leha Dengan maksiat Nanti saja Aku bertawbat Karena aku masih muda Nanti saja Tunggu Aku tua Baru aku solat Ungkapan apa ini Ma'asyarul muslimin Ma'asyarul muslimin Rahimani wa rahimakumullah Di antara sebab Allah subhanahu wa ta'ala Timpakan sebuah Bencana alam Ataupun musibah Adalah dosa yang besar Yaitu kesyirikan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengampuni Seseorang Dari dosa syiriknya Lihat bagaimana Subhanahu wa ta'ala Lakukan Terhadap kaumnya Nabi Nuh Ketika mereka Mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Lakukan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi mereka Tidak mahu Mengikuti Ajaran Nabi Nuh Alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Kesempatan 950 tahun Kepada mereka Agar Kembali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Mengikuti Ajaran Ajakan Nabi Nuh Alayhi salam Tapi Hati-hati Mereka Keras Mereka Lebih senang Mempersekutukan Allah Lebih senang Bermaksiat Kepada Allah Menunda-nunda Taubat Kepada Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Tenggelamkan Mereka Semua Dari alam Airbah Bencana Banjir Bandang Yang luar biasa Dahsyatnya Ma'asyarul muslimin Rahimani Warahimakumullah Kemudian Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Limpahkan Sebuah Bencana Kepada Kaum Nabi Hud Alayhi salam Yaitu Kaum Ad Mereka Suatu kaum Yang badannya Sangatlah Besar Tidak Pernah Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Seperti Mereka Setelahnya Sangking Hebatnya Dan kuatnya Badan-badan Mereka Allah subhanahu wa ta'ala Kirimkan Kepada Mereka Utusan Yaitu Nabi Nuh Nabi Hud Alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa ila Adin Akhahum Hud Kala Ya kaum Ya'budullah Malakum Min ilahin Ghairuh Dan Kepada Kaum Ad Kami utus Hud Alayhi salam Hud Berkata Menindahkan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Mengingkari Mempercayai Ketaatan Kepada Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi Kesirikan Kejadian Kejadian Yang tertulis Di dalam Ayat ini Hari ini Detik ini Sudah terjadi Semuanya Di negara Terkhususnya Indonesia Azab apa Yang Allah Akan kirimkan Kepada kita Apakah Azab Yang lebih Dasyat Yang Allah Kirimkan Kepada kita Memang Di daerah kita Tidak memiliki Gunung Memang Di daerah kita Tidak memiliki Lautan Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Zat Allah subhanahu wa ta'ala Mampu Memberikan Sebuah Bencana Yang jauh Lebih besar Walaupun Kita jauh Dari lautan Ataupun jauh Dari gunung Dan pegunungan Aku lukau lihada Wa astaghfirullahi liwalakum Wa li sa'iril muslimina Min kulli zambin Fa astaghfiruhu Innahu huwal ghafurur Alhamdulillahi Ala ihsanihi Wa syukru lahu Ala tawfikihi Wa amtinani Wa ashahadu An la ilaha illallahu Wahdahu La syarikalah Wa ashahadu Anna muhammadan abduhu Warasuluhu Adda'i Ila ridwani Fasalawatuhu Wasalamuhu Alayhi Wa ala alihi Wa ashabihi Wa mansara Ala nahjihi Wa tamasaka Bisunnatihi Ila yumbiddin Wa salamat tasliman Kasira Ma'asyaran muslimin Rahimani Wa rahimakumullah Kita Aku beriman Aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Iman yang mana Yang dia katakan Ataukah iman Hanya sebatas Lisannya saja Ataupun iman Dengan lisan Dan seluruh Amal dan ilmunya Harus kita Pertanyakan Diri pribadi Ketika Banyak sekali Tempat-tempat Tempat-tempat Maksiat Undangan-undangan Terkhusus Ataupun secara Umum Menuju Tempat Maksiat Kita berbondong-bondong Menuju Ketempat Maksiat Tersebut Akan tetapi Ketika Diinfokan Bahwasannya Di masjid ini Ada Kajian Rutin Sangat Sedikit Sekali Kita menghadiri Kajian Tersebut Iman Mana Di antara Iman-iman Yang kita Sebutkan Terlebih Lagi Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Uji Dia Dengan Sebuah Ujian Dengan Seluruh Kelalaian Dia Maksiat Dia Dengan Pedenya Dia Mengatakan Ya Allah Ya Tuhanku Tidak Sayangkah Engkau Dengan Diriku Aku Beriman Kepadamu Ya Rab Dia Tidak Menyadari Bahwasannya Telah Banyak Sekali Maksiat Yang telah Dia Lakukan Oleh Karena Itu Ma'asyur Muslimin Sering Sering Kita Bermuhasabah Terhadap Diri Pribadi Sejauh Mana Kita Mengajak Diri Kita Pribadi Mengajak Anak Anak Kita Dan Istri Kita Menuju Kata'atan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sejauh Mana Iman Yang Kita Katakan Itu Apakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Menunggu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingatkan Kita Bukankah Kita Memiliki Teman-teman Yang Salih Yang Tidak Bosan-bosannya Mengingat Ingatkan Kita Dia Bertanya Kepada Kita Mana Engkau Wahai Saudaraku Tidak Hadir Di Majlis Ilmu Mana Engkau Wahai Saudaraku Tidak Membaca Al-Quran Duduk Di Tahsin Al-Quran Bukankah Kita Memiliki Teman-teman Demikian Wahai Saudara Saudaraku Apakah Kita Menunggu Peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Bencana Atau Yang Lain Sebagainya Allah Matikan Seorang Kesayangan Kita Dari Keluarga Kita Baru Kita Bertobat Kepada Allah Mana Peringatan Yang Akan Kita Tunggu Maka Kembalilah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bergegaslah Menuju Ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mudah-mudah Tidak Ada Kata Terlambat Jangan Menunggu Tua Baru Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Setelah Tua Tidak Ada Kata Terlambat Sebelum Datang Sakaratul Maut Tidak Diterima Taubat Seseorang Ketika Dia Mendapati Diri Dia Berada Di Sakaratul Maut Seperti Sakaratul Mautnya Fir'aun Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Timpakan Laut Itu Menenggelami Dia Dia Beriman Kepada Allah Akan Tetapi Imannya Tertolak Banyak Di antara Kita Mengamalkan Amalan Salih Mengamalkan Amalan Kebaikan Tapi Merasa Angkuh Sangat Jarang Menghadiri Majlis Akan Tetapi Ketika Membahas Ilmu Dia Seakan Akan Paling Pintar Di antara Yang Lainnya Sering Menilai Nilai Ustadz Para Ulama Akan Tetapi Dia Jarang Menghadiri Majlis Memilih Milih Majlis Dan Masjid Bahwasannya Allah Subhanahu Wata'ala Turunkan Rahmat Dan Doa Para Malaikat Bagi Orang Yang Menghadiri Majlis Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Menjadikan Kita Muslim Yang Beriman Tidak Hanya Sebatas Dari Lisan Kita Muslim Yang Beriman Meramaikan Masjid Allah Bergegas Menuju Majlis Majlis Para Ulama Menengarkan Sedetik Semenit Atau Beberapa Waktu Saja Nasihat Nasihat Para Ulama Lihatlah Wai Saudaraku Ketika Kita Merasa Hidup Ini Ataupun Cobaan Ini Sangat Besar Cobaan Ini Seakan Membuat Kita Ingin Menyerah Dalam Kehidupan Akan Tetapi Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Tautkan Kita Menuju Masjid Allah Melaksanakan Salat Dua Semisalnya Atau Melaksanakan Qiamul Lai Tahajjud Maka Bersimpuh Air Mata Kita Mengingat Sebanyak Bentuk Maksiat Yang Telah Kita Lakukan Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Menjaga Kita Dengan Sebaik Baik Penjagaannya Di Dalam Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Menjaga Negeri Kita Di Dalam Penjagaannya Amin Ya Rabbal Alamin Inna Allah Wa Malaikatahu Yusalluna Alain Nabi Ya Ayuh Aladzina Aman Sallu Alayhi Wasallim Taslim Allah Salli Ala Muhammad Wa Ala Alim Muhammad Kama Salli Ta'ala Ibrahim Wa Ala Alim Ibrahim Inna Khamid Majid Allah Mabarik Ala Muhammad Wa Ala Alim Muhammad Kama Barak Ta'ala Ibrahim Wa Ala Alim Ibrahim Inna Khamid Majid Allah Makhfir Lil Muslimin Wal Muslimat Wal Mumin Wal Muminat Al Ahyya Minhum Wal Amwat Inna Kasami'un Qaribun Mujib Da'awat Ya Qadiyal Hajat Allah Anta Waliyuha Wa Mawlaha Allahumma Aslihu La Ta'umurina Allahumma Aslihu La Ta'umurina Allahumma Aslihu La Ta'umurina Allahumma Suruh Ikhwanan Al-Mustal'afin Allahumma Suruh Ikhwanan Al-Muslimina Fi Palestine Allahumma Suruh Ikhwanan Al-Muslimina Fi Yemen Fi Sudan Fi Suria Fi Papua Fi Uyghur Fi Kulli Makan Ya Ar-Rahman Ar-Rahimin Rabbana Zalamna Anfusana Wa Illam Taghfir Lana Watar Hamna Lannakum Namin Al-Khasirin Rabbana Atina Fi Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Wakina Adaban Nar Walhamdulillahi Rabbil Alamin Inna Allah Ya'murukum Bil'adli Walihsan Wa Ita Idil Kurba Wa Yanhan Al-Fahshai Wal Mungkari Wal Bagi Ya'idhukum La'allakum Tadhakaroon Fazkuru Allah Al-Ladhi Ya'idhukurkum Washkuru Ala Ni'amih Yazidkum Waladhikur Allah Akbar Wallahu Ya'lamu Matas Na'oon Hakim As-salah